Halo Walima, memakai crossover ini ya, crossover modenya 3W outputnya 4W ya, sub, low, mid, gig ya, biasanya seperti itu, cuma ini yang sedang bunyi ini cuma 2W ya, suboper ini full ring ya, yang bunyi ini ya, oke bisa didengar, cuma ini posisinya yang bunyi ada di sana lor, ada di panggung. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Mugle Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke telur, disini saya menggunakan crossover DBF234XL ya, manajemennya sudah mati ya, oke saya jelaskan disini, biasanya saya kalau Walima, memakai crossover ini ya, crossover modenya 3W outputnya 4W ya, sub, low, mid, gig ya, biasanya seperti itu, cuma ini yang sedang bunyi ini cuma 2W ya, suboper ini full ring ya, yang bunyi ini ya, oke bisa didengar, cuma ini posisinya yang bunyi ada di sana lor, ada di panggung ya, suboper, hanya suboper sama 15 in plus twitter ya, yang bunyi ya, yang bunyi, balik ya bro, ini suboper ini 15 in plus twitter ya, yang EV tuh ya, ini nggak dipakai ya, buat monitor, ini kalau menggunakan DLMS untuk FOH-nya ya, untuk DLMS ini tidak bisa dipakai untuk 4W ya, 3W ya, jadi saya 15-nya ikut crossover sini ya, ikut crossover ya, untuk 15-nya ya, biasanya saya Walima, memakai crossover, ini untuk equalizer yang atas ini, untuk mendorong crossover ini ya, crossover yang keluarannya 4W, dan ini buat floor ya, biasanya ya, tapi settingannya jangan dilihat ya, ini karena ini sekarang yang bunyi, ini buat monitor 1, monitor 2 ya, saya jelaskan kalau Walima, ini crossover, didorong equalizer ini, dan ini buat monitor, biasanya seperti itu, kalau ada L2-nya ini, saya pakai DLMS sama crossover low-nya ikut sini ya, dan ini tidak memakai equalizer ya, saya dari mixer ini, langsung masuk DLMS ini ya, DWSPA ya, langsung masuk DLMS sama crossover buat low-nya, dan ini bisanya saya buat monitor yang kanan-kiri, dan masuk ke crossover ini, 2W yang lagi bunyi seperti ini, dan ini buat floor ya, mengambil aug dari aug, buat mendorong floor, seperti tulur, dan di atas ada kompresor ya, kompresor ini saya buat untuk mic 1, mic 2, dan juga ada paralel, sistem paralel kompresor ya di sini ya, tapi rumit ya, jangan ditiru ya, untuk paralel kompresornya, sangat terlalu rumit untuk dijelaskan, dan efeknya memakai yang atas sendiri ya, efek leksikon ya, oke, kurang lebih seperti itu lor, oke, untuk monitor, biasanya untuk equalizer-nya, kan ini kalau buat crossover, saya memakai equalizer yang atas ini, untuk mendorong crossover 4W tadi ya, biasanya ini, APF-nya saya lepas, hanya APF di sub-popper ini aja ya, kalau memakai DLMS, tidak memakai equalizer, langsung mixer ke DLMS ya, oke, sebentar, peng, sorry lor, masih bunyi ini ada di lokasi aja, dan ini yang bawa buat floor aja, ini biasanya kontrol vokal, tapi settingannya bukan seperti ini lor, ini buat, kan floor-nya belum terpasang, ini kalau ini yang bunyi sekarang ini, buat mendorong crossover yang ini ya, buat 18 sama 15 ya, kalau mungkin besok ini buat floor, dan equalizer yang atas buat monitor kanan-kiri 18 sama 15, biasanya saya floor, mixer, langsung equalizer ini, langsung ke power-nya ya, langsung ke power amplifier, simpel ya, oke, mungkin sekian dulu dari saya, sedikit, apa yang, pengalaman yang saya, punya, saya bagikan buat teman-teman, hanya sekedar berbagi, buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, sekian dulu, wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, se Ayuerey selamat pagi, akhir-akhir ahi, sinap yang�-kini main ang kisah bema, tetap зай ke dalam暗an bagas top-tubak,